Amsal 14 Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya Tetapi yang bodoh meruntukkannya dengan tangannya sendiri Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil Saksi yang setia tidak berbohong Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan Adalah saksi dusta Si pencemooh mencari hikmat Tetapi sia-sia Sedangkan bagi orang berpengertian Pengetahuan mudah diperoleh Jauhilah orang bebal Karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat Orang cerdik Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan Hati mengenal kebedihannya sendiri Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya Rumah orang fasik akan musnah Tetapi kemah orang jujur akan mekar Ada jalan yang disangka orang lurus Tetapi ujungnya menuju maut Di dalam tertawa pun Hati dapat merana Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan Orang yang murtad hatinya Menjadi kenyang dengan jalannya Dan orang yang baik Dengan apa yang ada padanya Orang yang tak berpengalaman Percaya kepada setiap perkataan Tetapi orang yang bijak Memperhatikan langkahnya Orang bijak berhati-hati Dan menjauhi kejahatan Tetapi orang bebal Melampiaskan nafsunya Dan merasa aman Siapa lekas naik darah Berlaku bodoh Tetapi orang yang bijaksana Bersabar Orang yang tak berpengalaman Mendapat kebodohan Tetapi orang yang bijak Bermahkotakan pengetahuan Orang jahat Tunduk di dekat orang baik Orang fasik Di depan pintu gerbang Orang benar Juga oleh temannya Orang miskin itu dibenci Tetapi sahabat orang kaya itu Banyak Siapa menghina sesamanya Berbuat dosa Tetapi Berbahagialah orang Yang menaruh belas kasihan Kepada orang yang menderita Tidak sesatkah Orang yang merencanakan kejahatan Tetapi yang merencanakan hal yang baik Memperoleh kasih dan setia Dalam tiap ceripayah Ada keuntungan Tetapi kata-kata belaka Mendatangkan kekurangan saja Mahkota orang bijak Adalah kepintarannya Tajuk orang bebal Adalah kebodohannya Saksi yang setia Menyelamatkan hidup Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan Adalah pengkhianat Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan Bagi anak-anaknya Takut akan Tuhan Adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar Dari jerat maut Dalam besarnya Jumlah rakyat Terletak kemegahan raja Tetapi tanpa rakyat Runtuhlah pemerintah Orang yang sabar Besar pengertiannya Tetapi siapa cepat marah Membesarkan kebodohan Hati yang tenang Menyegarkan tubuh Tetapi iri hati Membusukkan tulang Siapa menindas Orang yang lemah Menghina penciptanya Tetapi siapa menaruh Belas kasihan Kepada orang miskin Memuliakan dia Orang fasik Dirobohkan Karena kejahatannya Tetapi orang benar Mendapat perlindungan Karena ketulusannya Hikmat tinggal Di dalam hati Orang yang berpengertian Tetapi tidak dikenal Di dalam hati Orang bebal Kebenaran Meninggikan Derajat bangsa Tetapi dosa Adalah Noda bangsa Raja Berkenan Kepada hamba Yang berakal Budi Tetapi kemarahannya Menimpa orang Yang membuat Malu Terima kasih telah menonton